Intro Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kau baik, kau luar biasa Adalah kasih karunia, kalau kami bisa sampai hari ini diberi kesempatan Memuji menyembahmu, hidup bagi engkau Biarkan kami memiliki hati yang terus demikian Di masa yang bagi kami mungkin ujian tidak mudah Tapi kami mau terus membuktikan untuk mengasihi-Mu ya Tuhan Mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi Untuk mengakumi-Mu ya Tuhan Lepat ke kemulia, kau habis disini Menulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Terima kasih ya Tuhan Terus pakai kami, biar sampai akhir Hidup kami bermanfaat, hidup kami berguna Bagi generasi kami yang sekarang Juga bagi generasi yang berikutnya Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Yang percaya katakan Amin Silahkan duduk semua Shalom Sama siang Ini first time loh By the way Saya kotbah offline Biasanya Di syuting gitu ya Oke Bisa lemahkan tangan Supaya saya bisa melihat Anda semua Bersuka cita siang hari ini Amin Oke Hari ini kita akan bahas Di satu korintus pasal yang ketiga Kita akan bahas Ayat demi ayat Mulai dari ayat yang ke sepuluh Tentang apa saya beli judul Jangan keliru Kenapa? Karena begini Bahaya sekali Kalau sampai kita Tidak sadar Ternyata Kita ini jalani hari demi hari Ternyata Kebergunaan Atau Ternyata tidak bermanfaat Atau tidak tepat Apa yang kita lakukan Apa yang kita putuskan Oleh sebab itu judulnya Jangan keliru Katakan sama-sama dengan saya Jangan keliru Sekali lagi dengan keras Jangan keliru Oke ya Kenapa? Karena begini Tuhan itu menetapkan kita Punya peran yang sangat penting Bagi kapan? Bagi orang di sekeliling kita Bagi generasi yang sekarang ini Juga bagi generasi yang berikutnya Yang percaya katakan yes Oleh sebab itu Jangan keliru dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini Hari demi hari Juga bahkan keputusan Dan apa yang kita bangun dalam kehidupan kita Jangan keliru Satu Korintus pasal yang ketiga Ayat yang ke sepuluh Satu Korintus pasal yang ketiga Ayat yang ke sepuluh Yang sudah dapat katakan yes Oke Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Bagaimana ia harus membangun di atasnya Yang pertama kita ini saya beri poin Yang pertama adalah kita ini menjadi pemegang kepercayaan Allah Katakan sama-sama dengan saya Saya adalah pemegang kepercayaan Allah Setiap kita Kenapa? Karena dikatakan begini Di ayat 9b sebelumnya Kamu adalah ladang Allah Bangunan Allah Paulus itu sedang berbicara kepada jemaah di Korintus Tidak usah ribut Pada saat itu mereka ribut besar Kenapa? Ada yang pro sama hamba Tuhan namanya Paulus Ada yang pro dengan hamba Tuhan namanya Apolos Dan ada yang pro dengan hamba Tuhan namanya Petrus Nah mereka itu mau grouping Saya group sini, saya group sini Nah tapi Paulus bilang bukan jangan grouping Jangan hidup kita itu ribut dengan masalah seperti itu Paulus ingatkan begini Kita semua ini adalah miliknya Tuhan Katakan sama-sama dengan saya Kita adalah miliknya Tuhan Keluarga kita adalah miliknya Tuhan Jemaat kita adalah miliknya Tuhan Oleh sebab itu Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah kita menyadari Kita adalah miliknya Tuhan Pertanggungan jawab kita adalah kepada Tuhan Nah ayat 10 dikatakan begini Sekali lagi kita lihat yuk Sesuai karunia Allah Allah yang dianugerahkan kepadaku Yaitu apa? Kepercayaan itu Katakan sama-sama dengan saya Menggarap Membangun Pekerjaan Allah Nah ini kepercayaan yang begitu berharga Kepercayaan yang besar sekali Kenapa kita ini dipercaya Dalam proyek mega Bukan hanya mega lagi Proyek yang nilainya itu nilai kekal Oleh sebab itu Jangan anggap remeh kepercayaan ini Yang mau katakan amin Menggarap Membangun miliknya Allah Dan dikatakan begini Paulus menanam Apolos Menyiram Tetapi hanya yang mampu memberikan pertumbuhan Yang memberikan berkat ilahi Yang membuat tiba-tiba Bum melakukan perkara mustahil Itu adalah Tuhan saja Oleh sebab itu Kenapa dikatakan kasih karunia Ternyata Kita ini adalah begini Karena kita adalah miliknya Tuhan Maka kita ini Bekerja di bawah otoritas Tuhan Katakan sama-sama Bekerja di bawah otoritas Tuhan Melayani di bawah pimpinan Tuhan Kita bersama dengan dia Amin Roh kudus menyertai kita Dan kita hidup bagi dia Halo Bapak Ibu Saudara Saudari Ini ada Bapak Ibu atau Saudara Saudari semua ini ya Gak apa-apa ya daripada nanti saya salah Gak terlalu kelihatan ini Kita semua itu seperti itu Oleh sebab itu Apa yang kita lakukan Ingat ini baik-baik Sebelum Anda melakukan sesuatu Berpikir sesuatu Bertindak sesuatu Mengambil keputusan sesuatu Ingat ini Hidup kita Pelayanan kita Studi kita Pekerjaan kita Apa yang kita lakukan Hanya bagi dia Si pemilik kehidupan kita Karena kenapa? Semua area kehidupan kita Adalah Kepercayaan Katakan sama-sama dengan saya Saya Adalah Pemegang kepercayaan Nah Oleh sebab itu Karena Paulus Ngerti tentang Kepercayaan ini Dia berkata seperti ini Sesuai dengan Kasih karuni Allah Aku sebagai seorang Ahli bangunan yang cakap Katakan sama-sama dengan saya Cakap Dan orang lain Membangun terus di atasnya Nah Paulus Menganyadari Bahwa menjadi ahli bangunan Itu adalah kehormatan Dan kalau sampai bisa jadi Cakap Tahu cakap? Cakap itu Maksudnya begini Ahli Cakap itu Istilahnya Istilahnya bukan biasa-biasa lagi Dan bahkan kalau sampai Dia masuk ke taraf Bukan pemula Tapi sampai dikatakan Ahli bangunan Bahkan cakap itu Kehormatan Dia mengatakan Itu pun karena Kasih karunia Tuhan Jadi suatu saat Kalau Semuanya disini Saudara-saudari Semuanya disini Sampai nih Dipercayakan Dari Tuhan Kepercayaan yang besar Kemudian jadi besar Dan dipakai Tuhan luar biasa Ingat ini baik-baik Kasih karunia Allah Yang membuat kita demikian Amen Ya apakah ada bagian kita? Bagian kita adalah Bagian ketaatan Bagian kita adalah Bagian setia kepada Tuhan Tapi sampai Kalau Tuhan jadikan besar Ingat baik-baik ini Itu adalah Kasih karunia Allah Yang percaya Katakan amin Oleh sebab itu Dengan kepercayaan ini Bapak-Ibu Eh Bapak-Ibu Saudara-saudari Ya saudara-saudari Semuanya Ayo Kita gak boleh sombong Dengan talenta Atau karunia yang kita miliki Tapi kita terus punya Hati yang rendah hati Yang mau katakan yes Kita dimampukan Untuk berhasil Kenapa? Kok bisa sih kita berhasil? Satu jawabannya Katakan sama-sama dengan saya Karena ada roh kudus Yang menyertai saya Amin Kalau enggak Kita bisa gagal Tapi dalam proyek Yang bukan hanya mega mungkin Tapi proyek yang begitu besar Proyek kerajaan Allah Yang Anda lakukan ini Yang saudara-saudari Teman-teman lakukan semua ini Berdampak di masa ini Tapi juga berdampak di masa depan Proyek yang mega Yang besar Yang luar biasa Kenapa kita bisa berhasil? Karena roh kudus Menyertai kita Oleh sebab itu Saudara-saudari Ingat ini baik-baik Dikatakan Aku telah meletakkan dasar Dan orang lain Membangun terus Di atasnya Kenapa dikatakan Aku meletakkan dasar Paulus itu adalah Perintis Paulus itu penanam gereja Dia itu Bapak gereja Yang saya itu luar biasa Sekali ketika melihat Perjalanan Paulus Anda baca kan Di surat-suratnya Paulus Dia dari musuhnya Orang Kristen Orang percaya Bertobat Dia tidak berhenti bertobat Bertumbuh dewasa Dalam iman Tapi jadi Pelayan Tuhan Jadi bapak rohani Bagi jemaat Bahkan bagi gereja-gereja Nah dari sini Paulus mengatakan Begini Saya ini diberi Kepercayaan Untuk apa? Menanam Dan dikatakan Apolus itu menyiram Jadi kalau Paulus itu Menanam gereja Tapi ada bagian orang lain Yang melanjutkan lagi Nah sama juga Dengan kita semua Kita punya porsi Yang berbeda-beda Betul atau tidak? Kita punya bagian Yang berbeda-beda hari ini Tapi ingat baik-baik Kita punya porsi Dalam hal Kerajaan Allah ini Besar sekali Jadi ayo Jadilah pemegang Kepercayaan Yang mau katakan yes Oleh sebab itu Paulus bilang begini Aku sebagai Bapak rohanimu Dalam kehidupan kita Kita ini punya banyak Mungkin teman Atau orang yang Menghibur kita Ketika kita Ngalami masalah Betul atau tidak? Tapi tidak semua orang itu Jadi Bapak rohani kita Kalau sampai teman-teman Sudara-sudari punya Bapak rohani Hargailah mereka Kalau sampai kita ini Yang dikasih kepercayaan Jadi Bapak rohani Maka jadilah Bapak rohani Yang luar biasa Yang mau katakan yes Oleh sebab itu Karena kita ini Menjadi berkat Membawa dampak Bagi orang lain Jaga nama baik kita Dengan apa? Dengan cara apa? Setia kepada Tuhan Dengan cara apa Yang muncul dari Karakter yang baik Sehingga hidup kita Bisa jadi berkat Sesederhanakah itu Kita menjadi berkat Bagi orang lain? Iya Biarlah engkau dikenal Misalnya Saya tidak tahu Namanya masing-masing ya Misalnya ada di sini Yang namanya Bela Ada tidak yang namanya Bela? Kalau tidak ada Tidak apa-apa ya Biar rasa keliling Bela ini dikenal Di teman-temannya adalah apa? Bela anak yang cinta Tuhan Amin Bela anak yang rajin kuliah Bela anak yang apalagi Suka menghibur temannya Biarlah kenapa? Supaya kita ini Bisa memberikan dampak Bagi orang lain Terlebih lagi Kalau Bela ini adalah CGL Karena kenapa? Dia menjadi Bapak rohani Membawa orang yang Pertama kali mungkin Belum kenal Tuhan Yang hidupnya Merasa kurang bernilai Karena dosa Tapi dia Bawa bertumbuh Dalam iman Hidupnya Menjadi bernilai Karena Allah Mengharuniakannya Bukan hanya Bernilai lagi Hidupnya jadi Bermanfaat Dan berguna Bagi orang lain Oleh sebab itu Bersyukur kalau Anda Hari ini adalah Bapak-bapak rohani Kalau belum Jangan menyerah Jalanlah untuk Masuk ke level berikutnya Jadilah Bapak-bapak rohani Yang memuridkan Membawa orang Menjadi murid Sejatinya Kristus Yang mau katakan yes Halo amin Kalau sudah Ayo next level Perbesar pengaruhmu Perbesar Bapak-bapaknya orang Supaya mereka bisa menjadi Memuridkan yang lain Ayat 11 Dan ayat 12 Karena tidak ada Seorang pun Yang dapat Meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah Diletakkan Yaitu Yesus Kristus Entahkah orang Membangun di atas Dasar ini dengan Emas Perak Batu permata Kayu Rumput Kering Atau Jerami Poin yang kedua adalah Membangunlah Dengan benar Katakan sama-sama Dengan saya Membangunlah Dengan benar Oke Yang mau katakan yes Nah disini Paulus Mengingatkan begini Caranya membangun Dengan benar ini Saya mau tanya dulu Apa yang pertama kali Dibangun dari Sebuah bangunan Atapnya dulu Halo Fondasi dulu Nah sama Paulus Juga ingatkan Dalam bangunan Kerohanian kita Atau kehidupan kita Di semua area Kehidupan kita Yang harus Menjadi dasar Dikatakan disini Yaitu dasar Yang harus Diletakkan Dari semua Yang kita lakukan Dikatakan adalah Yesus Kristus Saja Tidak Boleh Ada yang lain Karena Kenapa Kalau orang Membangun Dasar kehidupannya Orang Membangun Dasar pelayanannya Selain Di atas Dasar yang namanya Yesus Kristus Maka Seseorang itu Sedang membangun Hidupnya Atau pelayanannya Di atas Pasir Lalu Karena batu Penjuru yang benar Yaitu hanya Yesus saja Kalau Orang mengambil Dasar ini Menggantikan Dengan dasar yang lain Pengharapannya Dengan apa Dengan manusia Kekayaan Kehormatan Ketenaran Dan sebagainya Maka Sudari-sudari Dia sedang Coba Ambil Pengharapan Untuk orang Bisa diselamatkan Coba Kalau tidak ada Yesus Bagaimana Kita bisa Diselamatkan Coba Kalau tidak ada Yesus Bagaimana Kita bisa Dekat lagi Dengan Bapak Oleh sebab itu Dasar Fondasi ini Batu Penjuru ini Harus terus ada Dalam kehidupan kita Harus ada Dalam pelayanan kita Bahkan Harus ada Di semua Area kehidupan kita Yang mau Katakan Amin Tidak boleh Digantikan Ketika itu Digantikan Maka habislah Sebuah pengharapan Untuk kita Bisa dekat Kepada Bapak Untuk kita Bisa mengalami Suka cita Kemenangan Karena dosa Karena hanya Kristus lah Yang mampu Mendamaikan kita Dengan Allah Yang percaya Katakan Yes Kemudian bagian kita Oleh sebab itu Bagian kita adalah apa Tiap-tiap orang Harus Memperhatikan Bagaimana Ia harus Membangun Di atasnya Dasarnya Dasarnya sudah Kokoh Dasarnya Sudah Yesus Kristus Yang tak Tergoyahkan Tapi Jangan lupa Kita hidup Kita punya Kewajipan Kita punya Tanggung jawab Untuk membangun Kehidupan kita Di atas Yesus Dalam kehidupan kita Kita harus Memperhatikan Cara kita Membangun hidup Itu adalah Bagian kita Dan disitu Dikatakan Begini Oleh sebab itu Sangat perlu Untuk kita Membangun Bangunan yang Kokoh Dalam kehidupan Rohani kita Dalam kehidupan Jasmani kita Pekerjaan kita Pelayanan kita Semua Aspek Kehidupan kita Ayat 12 Entahlah Orang membangun Di atas Dasar ini Dengan Mari lihat Sama-sama Ada apa aja Emas Perak Batu bermata Kayu Rumput kering Atau Cerami Nah ternyata Tidak semua orang Membangun hidupnya Seperti Ini disini Ada logam-logam Logam mulia Disini juga Ternyata ada Kayu rumput kering Atau jerami Yang mudah terbakar Atau mudah rusak Nah Apa yang kita bangun Jangan sampai Yang kita bangun Di atas Hidup kita Yang sudah diselamatkan Oleh Kristus ini Kita cuma Membangun hidup Bagi diri sendiri Kita hanya Memenuhi hidup kita Dengan pemikiran Kita sendiri Sehingga yang kita Kejar Itu adalah Semua tentang Aku Saya Paulus ini Bukan hanya Ngomong Tok Sedara-sedari Teman-teman Paulus ini Benar-benar juga Adalah seorang Hamba Tuhan Yang menjadi teladan Amin Karena kenapa Dia katakan Hidup bagiku adalah Kristus Dia hidup Benar-benar Bagi Kristus Jadi ketika Dia tulis surat ini Dia tidak Sehanya sedang Mengajak orang Tidak Tapi dia juga Sedang apa Lihat hidupku Saya berdoa Juga saya secara Pribadi Saya berdoa Kepada Tuhan Supaya saya juga Bisa menjadi Bapak rohani Yang orang bisa melihat Ikutlah Perjalanan imanku Kepada Tuhan Kita semua dalam proses itu Oleh sebab itu Ayo apa yang kita bangun Kalau kita yang kita bangun Ada yang membangun Dikantakan Dari emas Perak Dan batu permata Maksudnya apa? Orang yang membangun Di atas emas Perak Dan batu permata Itu adalah begini Orang yang sudah menerima Yesus Menerima injil Menerima kasih karunia Tapi orang itu Tidak Berhenti Orang itu Mau menyebarkan Injil yang nyata Dalam Yesus Injil yang murni Kasih Yesus Yang luar biasa Kepada orang lain Dia tidak mengabarkan Ajaran-ajaran Yang palsu Atau sia-sia Atau yang cuma muncul Dari otaknya manusia Nah bagaimana dengan kita Saudara-saudari Teman-teman semua Apa yang kita katakan Kepada orang lain Bukan berarti Kita ngomong langsung Sampai siap orang Ayat demi ayat Gitu Tidak ya Tapi apakah Di dalam Perkataan kita Sesuai Tidak nilai-nilainya Dengan firman Tuhan Ketika kita Memberikan nasihat Ketika orang Minta pendapat Kepada kita Ataukah itu Hanya berdasarkan Seperti Kebanyakan orang Katakan Ataukah Anda dasari Dari Kebenaran firman Tuhan Dan Anda Menghidupinya Terus kemudian Ciri-cirinya Adalah apalagi Orang yang membangun Di atas perak Emas perak Dan batu permata Adalah begini Orang yang sudah Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Orang itu Bersedia juga Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Dalam kehidupannya Yesus adalah Satu-satunya Pembimbing Dalam kehidupannya Dia menerima Ajarannya Tuhan Yesus Dan dia Membagikan Ajarannya Tuhan Yesus Nah apakah Kita juga Masuk ciri-ciri itu Karena tidak otomatis Ternyata Orang jadi Kristen Itu langsung Punya ciri-ciri itu Ternyata tidak langsung Sekali tepuk begini Langsung kita itu Bisa menghidupi Kebenaran firman Tuhan Tidak bisa Nah berikutnya Ciri yang berikutnya Adalah apa? Adalah ini Yang membangun dengan Kayu Rumput Kering Atau jerami Adalah begini Menerima Yesus Tapi masih dipenuhi Dengan pikirannya sendiri Pengen hidup Bagi dirinya sendiri Sehingga Tidak mau pegang Kebenaran firman Tuhan Dia campur Dengan pemikirannya sendiri Ayat 13 Dikatakan begini Yuk kita lihat sama-sama Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Sekali kelak Pekerjaan masing-masing orang Akan Nampak Karena hari Tuhan Akan mengatakannya Sebab ia akan Nampak dengan api Dan bagaimana Pekerjaan masing-masing Orang akan Di uji oleh Api Nah Suatu hari Akan ada masanya Disini dikatakan Apilah Ada api-api Disini dimaksudkan Menguji Nah bahan-bahan Dari kayu Rumput kering Dan jerami Itu tidak Tahan ujian Betul atau tidak Kalau dikasih api Kayu Jerami Rumput kering Apa yang terjadi Hangus terbakar Suatu saat Kelak Saudara-saudari Teman-teman semua Kita akan berdiri Di hadapan Tuhan Masing-masing Mempertanggungjawabkan Hidup kita Pekerjaan masing-masing Itu akan Nampak semua Di hadapan Tuhan Tidak ada yang tersembunyi Bagaimana kita Menjalani hari-hari kita Bagaimana hari kita Menjalani bulan Demi bulan Saya mau tanya Adakah yang ulang tahun Bertambah muda Halo Ada Ulang tahun yang senang kan Happy birthday to you Anda senang ulang tahun Senang kan Tapi juga jangan lupa Berarti umur kita Berkurang satu tahun lagi Betul atau tidak Nah dari situ Kita harus ingat Setahun kemarin Apa yang kita sudah lakukan Setahun ke depan nanti Apa yang sudah lakukan Karena kenapa Karena suatu saat Kita akan berdiri Di hadapan Bapak Satu orang Demi satu orang Kita akan Mempertanggungjawabkan Semua pekerjaan kita Apa yang kita kerjakan Selama kita hidup ini Dan semua akan terlihat jelas Tidak ada yang tersembunyi Jadi isu di hidup Ternyata bukan hanya tentang Berbuat dosa atau tidak Tapi isu dalam hidup ini Juga di hadapan Tuhan Nanti kita mempertanggungjawabkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis Nyanyinya gimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat, Sabtu, Minggu Itu nama-nama hari Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Sehingga Dikatakan begini Pekerjaan masing-masing orang Akan nampak baik Di hadapan Tuhan Maupun dilihat orang-orang sekelilingnya Orang-orang akan melihat Dan pada hari itu Ya saudara-saudari Tidak ada satupun yang lolos Nah disini kenapa dikatakan Ada pengujiannya dengan api Itu seperti diibaratkan Namanya seni penyulingan Api itu bisa membedakan Mana emas dan mana kotoran Bisa memisahkan Betul atau tidak Tapi api itu juga bisa menguji Mana bahan yang kuat Tahan oleh pengujian Tahan oleh api Yaitu logam-logam itu Atau mana yang bisa hangus Nanti setiap orang Demi setiap orang Akan dibedakan Masing-masing Menurut pekerjaannya Pekerjaannya ini bukan hanya Pekerjaan Jadi dokter Jadi guru Bukan Tapi pekerjaan ini Bicara soal apa Yang kita lakukan Sepanjang hidup ini Coba cek yuk Saya mau tanya disini Ada yang umurnya Di atas 20 Anggukan kepala saja Tidak usah angkat tangan Anggukan kepala Kalau Anda tanya saya Saya lebih jauh Coba dicek Berarti selama Lebih dari 20 tahun Apakah yang kita bisa Pertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Karena semua masing-masing Akan terlihat Apa yang kita lakukan Di hadapan Tuhan Ayat 14 Jika pekerjaan yang dibangun Seseorang tahan uji Ia akan mendapat upah Kalau sampai pekerjaan Seseorang itu tahan uji Dia lolos Dia lulus Karena kenapa Orang-orang demikian Itu orang yang setia Rajin Halo amin Di atas imannya kepada Yesus Dia bangun hidupnya Dia bangun kehidupan orang lain Dan jangan lupa Tuhan Allah kita itu Kita punya Tuhan Tuhan yang luar biasa Dia itu Kalau memberikan upah Reward Kepada hambanya yang setia Itu tidak tanggung-tanggung Sedara saudari Kalau hari ini Kau merasa begini Susah ya Menderita ya Jadi anak Tuhan itu Tidak gampang ya Kayak melawan arus ya Hidup benar kok diketawain ya Kok sulit ya Hari ini hitung Apalagi jadi CGL Atau apalagi jadi leader Sudah masa pandemi gini Memperhatikan orang lain Mendoakan orang lain Ingat ini baik-baik Kalau teman-teman saudara saudari Mau catat satu per satu Anda mau mulai melayani dari umur berapa Anda mengikut Tuhan dari umur berapa Nanti lihat Hitunglah Ketika kau berdiri di hadapan Tuhan Hitunglah Sebanding tidak dengan penderitaanmu Dengan upah yang kau terima Kekal itu selama-lamanya itu Engkau akan dapat tidak sebanding Penderitaan kita ternyata Jauh lebih kecil Dibandingkan dengan upah Yang Tuhan beri itu jauh lebih besar Tak ternilai bahkan Oleh sebab itu Kenapa ada orang-orang yang rela Menyerahkan hidupnya Maksudnya rela untuk dianiaya Bahkan mereka itu Menganggap penderitaan itu Sebagai kehormatan Kalau Anda lihat di Alkitab Betul? Orang itu dianiaya Tapi kok tidak tinggalkan imannya Ngalanya penderitaan Tapi tetap ikut Tuhan Ada satu kota namanya Kalau tidak salah maki dunia Bukan kota yang makmur Seperti Korintus Tapi cemaatnya suka memberi Meskipun mereka bukan kaya Tapi mereka kaya dalam kemurahan Kenapa? Karena mereka tahu Yang sementara ini Kalau mereka menderita Yang sementara ini Yang puluh-puluhan tahun ini Tidak sebanding dengan upah Yang selama-lamanya yang Tuhan beri Yang percaya katakan yes Biar itu biar jadi penghiburan kita Supaya kalau hari ini Engkau mengalami tantangan Kesulitan Ingat ini baik-baik Apa yang kita alami Penderitaan yang kita alami Bagi dia Tidak sebanding nanti Dengan upah yang dia beri bagi kita Amin Oleh sebab itu Jangan menyerah Amin Terus bangkit Ayat kelima Ayat kelima belas Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Nah ini orang-orang yang bagaimana Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Tapi mereka hanya mencari keuntungan buat diri sendiri Orang yang sudah menerima Tuhan Tapi hidup bagi diri sendiri Melayani bisa jadi Tapi fokusnya bukan Tuhan Fokusnya adalah pada diri sendiri Nah orang-orang yang seperti itu Dikatakan apa yang terjadi Dia akan dinyatakan jahat Tidak diakui Allah Dan akan ditolak Semua topeng Semua yang ditutup-tutupi Akan dibeberkan di hadapannya Di pada hari penghakiman itu Pada hari dimana dia Harus berhadapan dengan Allah Dan ternyata disini katakan Orang yang pekerjaannya akan terbakar itu Menderita kerugian Maksudnya begini Jangan sampai kita mengalami gitu Sudah bertobat nih disini Jalani lima tahun hidup Sepuluh tahun ke depan Dua puluh tahun ke depan Tiga puluh tahun ke depan Empat puluh tahun ke depan Lima puluh tahun ke depan Selesai waktu kita Berdiri di hadapan Tuhan Terbuka semuanya Dan Tuhan katakan Apa yang kau kerjakan Hidup bagi dirimu sendiri Jadi apa yang kita kerjakan selama Seperti puluh-puluh tahun itu Tidak ada artinya jadinya Rugi bukan Nah yang disini dikatakan Tetapi ia sendiri yang diselamatkan Itu adalah begini Bisa jadi pekerjaan yang dia lakukan Dia melayani Tapi motivasinya mungkin naik turun Kadang bukan untuk Tuhan Kadang diri sendiri Kalau orang itu masih bisa setia Mengikut Tuhan Hatinya masih mau ikut Tuhan Dia bisa diselamatkan Tapi celaka sekali Kalau orang itu Sudara-sudari Terima Tuhan Meninggalkan Tuhan Sudah Bukan hanya pekerjaannya yang menderita kerugian Sepanjang hidupnya menderita kerugian Bahkan kekekalannya juga menderita kerugian Oleh sebab itu Ayo jaga hidup dengan Sungguh-sungguh Karena kenapa Suatu saat Allah akan Menguji setiap kita Apa yang kita lakukan Sepanjang hidup ini Ayat ke Poin yang ketiga Ayat yang ke-16 Poin yang ketiga adalah Menjadi teladan Dalam ajaran dan perilaku Ayat yang ke-16 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab baik Allah adalah kudus Dan baik Allah itu adalah Kamu Di sini jelas sekali Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Dikatakan baik Allah itu adalah kita Maka Allah akan membinasakan dia Berarti Dikatakan juga sebab baik Allah itu adalah kudus Dan baik Allah itu adalah kamu Maksudnya begini Berarti sampai kenapa Sampai Bahaya sekali orang yang mencelakakan Umat kepunyaannya Bahaya karena umat kepunyaannya ini Ditebus dengan harga yang mahal Katakan sama-sama dengan saya Saya itu begitu bernilai Saya itu begitu berharga Di hadapan Tuhan Karena kenapa? Kita ini adalah baik Allah Kita ini kepunyaannya Allah Allah tinggal di dalam kita Sehingga Kita tidak boleh hidup sembarangan Jemaat yang Tuhan percayakan Kalau Anda leader Atau teman di sekeliling Anda Keluarga di sekeliling Anda Saya yang juga kenal Tuhan Mereka itu juga adalah baik Allah Sehingga jangan sembarangan Mengajarkan hal-hal yang tak bermoral Atau hal-hal yang salah Nah Di kota Korintus Ketika Paulus tulis surat ini Itu terkenal dengan kota persinahan Atau kota percabulan Bahkan Paulus ingatkan begini Sekalipun sekelilingmu Mereka semua hidup cabul Hidup bersinah Dan dianggap hal yang biasa Paulus katakan Tidak usah ikut-ikut mereka Karena kenapa? Kamu berbeda dengan mereka Mereka bukan baik Allah Tetapi kamu adalah baik Allah Yang percaya katakan amin Oleh sebab itu Kita tidak boleh hidup dengan asal Dan hidup tidak benar di hadapan Tuhan Tidak boleh seperti itu Kita tidak boleh hidup Dengan cara apa? Kita hidup tersesat Bahkan atau menyesatkan orang lain Dengan cara seperti itu Kita bisa membinasakan jemaat Karena kenapa? Kita ini Dan jemaat Tuhan adalah Bangunan yang disucikan Dengan darahnya yang mahal Ya dulu tidak bernilai karena dosa Ya dulu kotor karena dosa Tapi sejak kematian Yesus di kayu salib Membuat si pribadi Setiap pribadi berharga dan bernilai Dan menjadi kudus Menjadi baik sujinya Oleh sebab itu Kenapa begitu? Ingat ini Kita ini sedang dipisahkan oleh Tuhan Untuk disiapkan untuk melakukan Kegunaan-kegunaan yang besar Bagi kerajaan Allah Yang lain mungkin masih hidup jatuh bangun dalam dosa Belum bertobat Tapi kenapa hari ini Anda bertobat? Saudara-saudari sedang dipisahkan dari orang banyak Pada saat itu jemaat di Korintos Jemaatnya dipisahkan dari jemaat Dari orang-orang yang berbuat cabul, berbuat zina Dipisahkan, dikhususkan Dikuduskan Untuk perkara-perkara surga Perkara-perkara kerajaan Allah yang besar Oleh sebab itu Dengar ini baik-baik Hidupmu berharga Hidupmu bernilai Hidup kita, hidup saya bernilai, berharga Punya kegunaan bagi generasi yang sekarang Punya kegunaan membawa dampak bagi generasi berikutnya Dan punya kegunaan bagi apa? Bagi kegagalan Oleh sebab itu Jangan disiasiakan Yang mau katakan yes Kita dikuduskan Oleh sebab itu Jangan melakukan apapun yang membuat kita terpisah lagi darinya Kita sudah dikuduskan Jangan biarkan diri kita dikotori oleh segala sesuatu yang membuat kita tidak layak dipakainya Jadi kalau teman-teman hari ini saudara-saudari tanya Tuhan apakah aku layak dipakai Tuhan? Pertanyaannya bukan itu harusnya Pertanyaannya justru tanggung jawabnya kepada diri kita sendiri Kalau kita mau dipakai Tuhan Jangan mengotori kita Jangan membiarkan posisi kita di mana kita tidak layak dengan cara apa Kita menjadi terus jatuh bangun dalam dosa Kita hidup bagi diri kita sendiri Maka kita sedang mengotori dan menajiskan baik Allah Yaitu siapa? Umat kepunyaan Allah kita Anda berharga Saya bersyukur sekali Saya berharap juga Anda bersyukur Dari sini kita bisa bersyukur Karena Tuhan datang bukan hanya menyelamatkan kita saja Tapi Tuhan datang membawa kita kembali lagi kepada rencananya Dulu rencananya kenapa manusia itu ada? Menyatakan kemuliaan Allah Kita diselamatkan dibawa kembali untuk kita bisa menyatakan kemuliaan Allah Yang mau katakan yes Katakan sama-sama dengan saya yuk Saya adalah baik kudus Allah Saya mau dipakai Allah Amin Yang keempat Terus rendah hati Ayat 18 sampai 20 Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri Jika ada diantara kamu menyangka dirinya berhikmat Menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya Ayat 20 Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat Sesungguhnya semuanya sia-sia Tuhan ingatkan supaya kita ini tidak menipu diri sendiri dengan cara apa Tidak boleh sombong mengagungkan manusia lebih daripada Tuhan Hari ini Kalau di masa pandemi ini semua berubah bukan? Apa yang di planning orang dulu sekarang berubah semua Mau investasi Mau sekarang Anda studi juga secara online bukan? Semuanya berubah Tuhan itu sanggup mengubah segala sesuatu di luar prediksi perkiraan dan manusia Karena kenapa? Karena merupakan bahaya bagi kita Kalau kita ini Mengagungkan atau melebih-lebihkan segala sesuatu lebih daripada Tuhan Saudari-saudari, teman-teman semuanya Bisa jadi ketika kita menjadi orang Kristen Orang sebut kita begini Apa sih itu? Terlalu sederhana Terlalu simple Kebodohan bahkan bagi orang dunia Ingat ini baik-baik Bukan berarti belajar tidak perlu loh Sampai hari ini pun saya pasti belajar Tapi jangan sampai itu melebihi Tuhan dalam kehidupan kita Karena begini Jalan menuju hikmat sejati adalah dengan cara begini Kita itu rela untuk diajari oleh Allah Kita itu bersedia mengikuti bimbingan Allah Disitulah jalan menuju hikmat yang sejati Dikatakan Madi Masmur Ia membimbing orang-orang yang rendah hati Menurut hukum Ia mengajarkan jalan-jalan yang rendah Jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati Jadi orang yang rendah hati itu sungguh Tuhan hargai Kita tidak boleh sombong Kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Karena begini Dikatakan begini Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah Maksudnya begini loh Sudari-sudari teman-teman Ayo coba bandingkan Hikmat Allah itu tak terhingga Katakan sama-sama dengan saya Tak terhingga Tak terukur Orang Tuhan itu ngerti Apa yang ada dalam pikiran orang Bahkan yang tersembunyi pun Tuhan tahu Tapi hikmat Tuhan itu tak terselami Sehingga kalau dibandingkan Sama sekali tak terbandingkan Antara hikmat Allah dengan hikmat manusia Sehingga itu membuat diri kita Harus terus merendah hati Dan terus mengandalkan Tuhan Halo amin Sekalipun kita bisa mahir Kita punya keahlian yang luar biasa Tetap kita ini dituntut untuk apa Untuk rendah hati Katakan sama-sama dengan saya Rendah hati Dan Yesus Kristus adalah teladan yang paling rendah hati Kenapa? Dia Allah Rela menjadi manusia Mengosongkan dirinya Bahkan menjadi hamba Yang taat sampai mati di kayu salib Bagi kita Kurang rendah hati apa? Tidak ada yang lebih daripada rendah hati Dibanding dia Yang kelima poin yang terakhir adalah Hidup untuk Kristus Ayat 21 sampai ayat 23 Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya Atas manusia Sebab segala sesuatu adalah milikmu Baik Paulus, Apolos maupun Kevas Baik dunia, hidup maupun mati Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang Semuanya kamu punya Ayat 23 kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Tetapi kamu adalah milik Kristus Dan Kristus adalah milik Allah Nah karena itu dikatakan Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia Ingat ini baik-baik Sehebat-hebatnya apapun orang tersebut Sedih pakai Tuhannya luar biasa bagaimanapun Setinggi-tingginya jabatan apapun Baik dalam pekerjaan maupun dalam kerohanian Mau seluar biasa bagaimanapun Ingat ini baik-baik Kita semua dan mereka hanyalah manusia biasa Katakan sama-sama manusia biasa Sehingga tidak boleh memberikan kehormatan yang seharusnya menjadi milik Allah Diberikan kepada manusia Kagum boleh Tapi jangan lebih kagum manusia dibandingkan kagum akan Allah Halo Sehingga kita tidak boleh menempatkan orang-orang tertentu secara berlebihan Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan Jadi jangan asal ngikut saja Kemudian kita tidak boleh juga Kalau kita sebagai leader Atau nanti suatu saat Anda punya posisi tertentu Di pekerjaan Di masyarakat Siapa tahu Anda punya posisi tertentu dalam Wilayah kota Provinsi Ingat ini baik-baik Jangan menyalahgunakan berkat yang ada Itu adalah kepercayaan juga Yang mau katakan yes Oleh sebab itu Pengen tahu enggak caranya menghidari bahaya ini Caranya adalah begini Ingat ini Ya miliki pandangan ini Bahwa manusia itu masih punya kelemahan Katakan sama-sama dengan saya Manusia Masih punya kelemahan Ingat ini baik-baik Sehingga Kita tidak Berlebihan Mengagung-agungkan orang dan sebagainya Kemudian juga ingat ini baik-baik Kita harus lebih kagum kepada siapa Hikmat Allah Kuasa Allah Terlebih lagi pribadi Allah Yang mau katakan yes Berikutnya Jangan bandingkan satu dengan yang lain Karena kenapa Kita ini pelayan Tuhan Semua punya satu tujuan Apapun bakat Talenta kita Posisi kita Pelayanan kita Kita sama-sama punya satu tujuan Tujuan kita adalah Melayani Raja Di atas segala Raja Yaitu Yesus Kristus Tuhan Oleh sebab itu Tidak perlu Banding-membandingkan Di zaman itu Ada Paulus Ada Apolos Ada Kevas Dan sebagainya Jangan banding-bandingkan Karena kenapa Setiap orang punya Porsinya masing-masing Setiap orang punya Bagiannya masing-masing Justru sebaliknya Kita harus menghargai Porsi masing-masing ini Untuk kemajuan Kerohanian kita Yang mau katakan yes Dan yang terakhir Dikatakan begini Ya dikatakan Dan Kristus Dan kita adalah Milik Kristus Jadi Ayo Perjuangan kita Alah kita bersedia Tunduk kepada Tuhan Dari hari ke hari Tidak gampang loh Betul atau tidak Kadang lebih gampang Memilih keinginan kita sendiri Terus kemudian yang Karena begini Orang-orang yang selamat Sampai akhir Orang-orang yang bisa Setia sampai akhir Adalah orang-orang yang bisa Tunduk kepada Kristus Dan yang terakhir adalah Dan Kristus Adalah milik Allah Maksudnya begini Kristus itu Menjadi teladan Bagi kita Kristus itu Yesus Kristus itu Diurapi Ditetapkan Diutus untuk kita Untuk tujuannya Untuk menjadi pengantara Bagi kita Mendamaikan kita Dengan Allah Dan oleh sebab itu Mari kita ikuti Teladan Yesus Kristus Dengan apa? Yesus Kristus itu Menyelesaikan mandat Allah Yesus Kristus itu Menjadi pemegang Kepercayaan Allah Sampai akhir Dalam hal apa? Dalam hal Ketaatan Dalam hal Kerendahan hati Mau Menjadi milah Allah Mau menjadi Pemegang Kepercayaan Allah Terus tunduk Kepada Kristus Ikuti teladannya Amen Ya saya undang Semua kita Bangin berdiri Kita berdoa Bersama-sama Terus tunduk